Di tengahnya pandemi, insya Allah selalu ada solusi. Nah, solusinya apa itu Pak? Nah, di tengah masalah, selalu ada jawaban. Baikkan dua mata sisi uang ya, ketika orang menemukan cobaan itu ada juga pertolongannya. Ada tiga, ada tiga lapangan usaha yang sekarang ini masih berkembang. Yang pertama adalah di lapangan usaha pertanian. Orang sekarang banyak nanam agribisnis di rumah. Hidroponik. Hidroponik, kemudian budaya lele dan kangkung atau sawi di ember. Orang sekarang ada kemarin, saya lihat nanam padi tidak perlu pakai tanah di polybag gitu ya. Yang bisa panen terus. Bisa tanpa tanah, dia tidak di lahan, tapi bisa di rumah gitu ya. Hasilnya bisa paling tidak lima kilogram ya. Lumayan juga lima kilogram itu. Dalam jarak satu ya, mata persegi. Nah, kemudian pertanian dan kawan-kawannya ini ya, pertanian, pertanian, pertanakan, perikanan, kemudian perkebunan. Orang sekarang banyak nanam kebun sendiri, berkebun buah, berkebun tomat, berkebun sayuran di rumah. Yang kemudian ada yang dikonsumsi sendiri, ada yang kemudian dikemas, kemudian dijual dengan cara online. Dengan cara pengantaran. Yang kedua adalah bisnis informasi dan telekomunikasi dan teknologi. Orang semua pakai daring, seperti kita sekarang ini. Sehingga bisnis-bisnis komunikasi, pulsa dan sebagainya meningkat. Yang ketiga adalah alat kesehatan, alat kesehatan dan pendukung kesehatan. Apa itu? APD, masker, hand sanitizer, sabun cuci, kemudian disinfektan, kemudian diffuser, diffuser, pulifier, diffuser, pulifier. Dulu orang tidak mau beli, sekarang ramai orang beli pulifier, diffuser. Kemudian eukaliptus, minyak eukaliptus, minyak kayu putih yang dulu. Biasa-biasa sekarang jadi banyak orang jual itu, kemudian makan-makan kesehatan, jamu, empon-empon. Bikin jamu, bikin makan-makanan suplemen kesehatan. Termasuk fashion. Orang kan sekarang di rumah. Oh iya, orang kan di rumah. Sekarang dulu pakai jas, pakai baju badai, ke kantor, pakai pakaian yang rapi. Sekarang kan kita webinar, maka perlu juga pakaian apa yang cocok kerja di rumah. Pakaian yang cocok kerja di rumah. Termasuk pendukung-pendukung untuk kegiatan IT ini. Sekarang apa yang semua online, kerja dari rumah. Maka seperti aksesoris-aksesoris, laptop, handphone, komputer, kamera kecil. Artinya, intinya adalah carilah peluang-peluang bisnis yang memberikan solusi di dalam keterbatasan orang bermobilitas. Orang biar nyaman di rumah, bisa kerja di rumah. Nah, itulah akan muncul peluang di situ. Kita tinggal mencermati ada apa sih kebutuhan orang kalau di rumah itu? Oh, makan minum. Nah, apa sih? Kita identifikasi, oh makan minum, dia tetap makan minum. Ya, diantar. Dan antar makan minum. Sehingga bisnis logistik sudah meningkat. Jadi, kemudian bikin makanan kue. Bukan dipacang di toko, nggak ada yang datang. Tapi ditawarkan melalui media sosial. Maka itu kenapa kemudian kita ajarkan tentang digital marketing dari berbagai seri situ. Karena itulah yang menjadi bermanfaat. Orang bisa bikin produk, tapi nggak bisa menjual. Ini sebagai cara menjual, cara online. Ini yang kemudian banyak peluang bisnis dalamnya. Termasuk hiburan, game, aplikasi. Orang stress di rumah. Nah, itu sekarang sekarang naik juga hiburan, game, aplikasi online. Orang naik termasuk sekarang aplikasi-aplikasi kesehatan, layanan konsultasi kesehatan online. Itu juga naik terapi. Hanya ada rati. Dengan kecemasan. Ini ada orang-orang yang tahu betul peluang. Peluang di mana dalam keterbatasan orang untuk bermobilitas, maka mereka pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang kita tangkap. Nah, itu. Itu intinya, solusinya. Usahanya banyak banget ya Pak. Mulai dari kesehatan, digital, makanan, dan lain-lain. Digital marketing, dan lain-lain. Sebenarnya buahnya cuma kita saja tidak membangkan itu. Caranya saja. Caranya saja yang berubah. Dulu offline, dulu dipajang. Sekarang tidak offline, tidak dipajang. Tapi diantar, ditawarkan online, nah itu. Kitanya yang ngetok pintu, kasarannya kitanya yang ngetok pintu untuk menawarkan ya Pak. Ya, kalau dulu ngetok pintu pakai tangan, tok-tok-tok. Sekarang apa media sosial? Tinggal pencet-pencet gitu. Benar-benar. Ini ya guys, tadi ada yang tanya, usaha apa yang cocok? Tadi sudah dijelaskan Pak Artito banyak sekali ya. Saya juga, oh iya ya, benar juga ya. Oh iya ya. Jadi itu pemikiran masyarakat karena pandemi ini jadi menyempit gitu loh Pak. Padahal kan sebenarnya luas banget kalau kita kembangkan dan kita bisa lebih berpikir luas gitu Pak. Dari Pak Artito sendiri sudah memberikan solusi tadi. Prinsip dasarnya kan masalah bagi Anda, ya, peluang bisnis bagi saya. Oh itu jiwa bisnis, ya benar-benar masalah. Ya, kenapa kan? Orang bisnis itu. Apa masalah Anda, peluang bisnis bagi saya. Contoh, ya Anda punya masalah, oh mau makan keluar kok takut. Takut nanti kita COVID, yaudah saya antar ke rumah. Ya benar-benar. Ya kan gitu. Wah saya mau keluar rumah, harus butuh masker, saya harus pakai masker. Ya saya kasih masker, saya kirim. Nah, ini mobil saya, kendaraan saya, sering saya pakai keluar masuk, harus ada disinfektan. Saya kasih disinfektan. Saya terus di rumah, ngapain aja ini. Sudah saya kasih hidup kan, aplikasi, ya. Kesehatan, konsultasi kesehatan online. Nah, itu intinya itu aja sebenarnya. Alhamdulillah, jazakumul khairoh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.